Sebanyak 19 anak warga Kelurahan Sidoda di Kecamatan Sungeliat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung, mengikuti hitan masal yang diselenggarakan rumah Sunat Sultan pada selasa siang. Sebagian anak tampak histeris saat dihitan dan ada juga yang terlihat santai sambil bermain ponsel. Tangis histeris terdengar dari dalam ruangan saat sejumlah anak hendak mulai dihitan, sejumlah orang tua yang ikut berdampingi tampak ikut menenangkan sang anak. Namun ada juga sebagian anak tampak dengan santai sambil bermain handphone saat dihitan, tanpa ada rasa sakit sedikitpun. Kitanan masal yang dilaksanakan rumah Sunat Sultan ini sudah kesekian kalinya dilakukan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bangka. Selain dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kitanan masal ini juga dilakukan untuk meringankan beban para orang tua yang ingin mengkitankan anaknya. Untuk hidup-hidupan bangka, apalagi di ala tinggungan sedodadi ini memang berutama kali. Khususnya karena untuk selain menyambut bulan puasa juga, terus memperkenalkan rumah Sunat Sultan karena baru binjang lokasi ke linggungan sedodadi ini. Untuk hari ini ada berapa anak bang yang kita lakukan? Untuk jumlah anak yang dihitan hari ini, Alhamdulillah ada 19 anak yang terdata 20, yang satunya pulang karena ngamuk-ngamuk. Yerzi berharap kegiatan surat masal ini dapat terus dilakukan secara rutin, sehingga membantu para orang tua yang ingin mengkitankan anaknya. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, Muhammad Molana, AENews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!